Nama Seto Mulyadi atau yang akrab di sapa Kak Seto tentu tak asing lagi di kalangan masyarakat Sebagai psikolog anak, Kak Seto memang sangat tak datang di dunia anak-anak Uniknya, di setiap penampilan Kak Seto, ia selalu konsisten dengan gaya rambut yang tak pernah berubah Bahkan hingga ia sudah memiliki cucu, gaya rambut Kak Seto tidak berubah dengan rambut poninya yang dibelah ke samping Tentu publik pun dibuat penasaran dengan gaya rambut Kak Seto yang konsisten dari masa ke masa Pencipta karakter boneka Sikomo ini memang masih terlihat awet muda dengan pembawaannya yang bersahaja dan menyenangkan Nah, baru-baru ini Kak Seto membeberkan rahasia konsisten gaya rambutnya yang kerap menimbulkan pertanyaan publik Pria kelahiran Kelaten 28 Agustus tahun 1951 ini menjelaskan Gaya rambutnya yang masih hitam dan konsisten merupakan rambut aslinya Ia mengaku tak pernah menggunakan wig untuk penampilannya Jadi rambutnya benar-benar dirawat dan dipotong hingga rapi Gaya rambut poni samping juga tidak berubah karena ia selalu mempercayakan gaya rambutnya kepada tukang cukur langganannya Kak Seto mengunggapkan jika ia memiliki tukang cukur langganan sendiri Bahkan ayah 4 orang anak ini sudah berlangganan dengan tukang cukur tersebut hingga 17 tahun lamanya Mas Andre adalah sosok dibalik konsistennya gaya rambut Kak Seto Namun kini ia sudah pindah ke Bali untuk mengembangkan kegiatan lain Jadi untuk memotong rambutnya Kak Seto ke Bali atau Mas Andre ke Jakarta Kak Seto juga menjelaskan alasannya hingga kini tak pernah mengubah gaya rambut yang dimilikinya Selain karena paling gampang dan mudah untuk dipotong Rambutnya ini juga untuk menutupi jidatnya yang pernah dijahit oleh tukang Alhasil bekas jahitan itu membekas hingga sekarang Kak Seto akhirnya menutupi luka itu dengan moda rambut yang konsisten ia terapkan Jadi kalau ditutup pakai poni maka tidak terlalu mencolok luka yang ada Sebelumnya Kak Seto juga telah mencoba dengan model rambut yang lain Hingga ia mencoba memotong rambutnya di salon nangganan kakaknya Ia mengakui jika tak pernah cocok dengan perubahan penampilan Kak Seto merasa gaya rambut yang ia miliki hingga saat ini merupakan gaya rambut yang sangat cocok dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!